Halo semuanya, selamat datang di Lazy News lagi tentunya Masih sama gue, Joshua Dinata Dan sekarang ini tanggal berapa nih? Berarti Lazy News tanggal 4 ya Tanggal 4 Desember dan Minggu ini gue mau ngebahas beberapa berita yang cukup menarik Yang hadirin minggu ini Tentunya pasti gue bahas itu adalah fearless ya Ntar aja kita jelasin ya And then gue mau bahas sedikit tentang tuduhan yang diarahkan ke Evil Geniuses Dan ada beberapa perubahan lagi dari roster changesnya Dota 2 ya Terutama untuk beberapa tim-tim besar Dan paling nanti terakhir gue mau bahas yang namanya Meta Shifting nanti di Valorant Mengenai beberapa update yang udah kita ketahui beberapa waktu lalu So, let's begin the Lazy News guys Oke, pertama ini mungkin gue mau bahas dari salah satu berita yang paling anggot Paling panas Minggu ini itu adalah fearless atau rebellion Zion ya Ini adalah pemain dari rebellion Zion yang merupakan tim asal Mobile Legends Pro League Atau MPL Indonesia Nah, jadi lebih tepatnya si fearless ini Minggu ini dia dapet sebuah cover yang mengejutkan ya Dimana dia itu Kayaknya dia juga kaget gitu Pas konten itu tuh muncul Jadi, dia tersandung yang namanya kasus pelecehan seksual Lo bisa liat Dia itu mungkin niat awalnya adalah pengen yang namanya Melakukan hal itu secara konsensual Tapi ternyata Ternyata dia salah ya Dia salah dan itu kalau liat Kalau gak salah itu kontennya itu berarti Kalau gak salah ya, sorry bisa mungkin dibentarin nanti kalau gak salah Mbak Mbak yang bikin konten itu adalah resepsionist hotelnya Yang akhirnya ngeblow up hal tersebut Bahwa si fearless ini melakukan pelecehan kepada dirinya Ya, itu si Mbak Mbak itu yang bikin kontennya Yang gue juga sebenernya gak tau namanya siapa Tapi itu sempet rame banget di Twitter ya Gue lagi jalan pulang dari Kuningan ngecek tempatnya G2G Wih, apa nih? Kayak seru juga nih ya kan Terus, hal apes tersebut Akhirnya saat ini udah dapet update Beberapa hari lalu lebih tepatnya yaitu Rebellion Yang mutusin kontraknya sama si fearless ini And then dari MPL juga akhirnya nge-release statement Karena kan tentunya yang namanya Rebellion itu masih bagian dari MPL juga Lebih tepatnya dia adalah salah satu tim franchise-nya So, MPL nge-release statement Dan dia bakalan ngasih penalti ke si fearless ini Nah, gue sempet nanya-nanya sebenernya gak ada detail lebih pasti Mengenai postingan dan official statement tersebut Yang bisa lo baca dari Instagram mungkin MPL Indonesia Gue sempet nanya-nanya juga ke Pak Azwin Nugraha Yang merupakan PR MPL e-sports Eh, Mobile Legends e-sports lebih tepatnya di Indonesia Dan ya sebenernya gak ada detail juga yang bisa dikasih So, penaltinya gue rasa mungkin lebih ke arah Mungkin band secara temporary atau permanen Dan gue rasa itu cukup apes ya Ini lebih ke arah bener-bener apes banget gitu Si, si apa nih namanya Si fearless ini ya Jadi, dia pengen yang namanya hal tersebut Sebenernya kan itu kayak yaudah lah Bukan urusan, bukan urusan gue Bukan urusan siapa-siapa juga Kalau dia mau melakukan Tapi yang pasti hal tersebut ya bener-bener akhirnya Kena dan apes ya Sebenernya yang bikin apesnya lagi itu adalah Itu kontennya muncul gitu ya Gue rasa kalau misalkan itu mba-mbanya gak speak up Mengenai hal tersebut Rasanya mungkin karennya masih gak kenapa-kenapa Tapi mba-mbanya berani speak up Respect juga ya kan Akhirnya dia berani speak up mengenai hal tersebut Karena banyak juga yang namanya kelecian seksual gak berani speak up Dan mungkin jatuhnya jadi kayak trauma gitu ya kan Kepada korban ya Tapi mba-mbanya berani speak up And that's it dan fearless akhirnya udah Ya mungkin sekarang nanti karennya bakalan gone atau gimana Tapi yang pasti itu mah apes ya Menurut gue lebih ke arah apes And then next Ini gue mau bahas mungkin dari Yang namanya TSM dulu ya TSM Dota 2 ini sekarang Dia itu langkah yang cukup menarik Menurut gue memasuki di PC season baru Dimana dia itu Ngerubah ya Ngerubah komposisi Yaitu Moon Meander sekarang udah jadi coach Atau lebih tepatnya head coach Bareng sama Misery Karena Misery sebelumnya coach Dan kalau lu liat di Liquipedia Dubu juga kan udah cabut Dan berarti sekarang sisa Timado, Braille dan juga Cyberlight Nah kita bakalan mungkin ngeliat di Minggu-minggu Dalam waktu dekat Karena menuju tanggal 11 juga udah cukup cepat Tapi yang pasti dalam waktu dekat Mungkin kita akan ngeliat yang namanya Pemain-pemain baru datang ke TSM Untuk nge-rebuild roster ini Di kisaran 3 pemain tadi Yaitu Timado, Braille dan juga Cyberlight Karena Moon Meander Salah satu pemain yang cukup Lebih karena solid Karena dia itu veteran ya Lebih karena solid karena dia itu punya pengalaman gitu Jadi as a head coach Gue rasa mungkin Moon Meander Bakalan jadi head coach yang bagus banget Untuk TSM Karena dia juga udah kenal banget Karakteristik timnya dia Karena dia udah bareng-bareng dari TSM ini Bahkan dari nama timnya itu Masih indahing Dan dia bikin tweet Kalau dia gak dapet duit sama sekali Hasil main Dota Pro Circuit Karena gak menang apapun Tapi yang pasti Arce ini bakalan jadi sebuah hal yang menarik Nanti bagaimana approachmennya TSM Karena TSM kan tim yang besar juga ya Gue yakin Itu salah satu one of the most valuable esports team juga Kalau gak salah Jadi dia dengan punya roster Dota 2 ini Dan Moon Meander di tangan head coach Mungkin kita bisa ngeliat surprise yang lebih besar Di 2022-2023 Eh 2022-2023 Ya bener Di PC 2022-2023 Buat yang namanya TSM Karena Kemarin agak sedikit kurang Gagal juga ke main event Kalau gak salah gagal ke playoff juga Dari yang namanya T.I So Expect more tentunya Buat yang namanya TSM Di tahun depan Terutama Moon Meander juga Udah ngangisi post 4 ya Kalau gak salah Udah ngangisi post 4 dan Bakalan datangin 2 support baru So ini menarik banget Dari Darta 9E Karena lagi banyak juga kan Sebenernya free agent-free agent Terutama dari pemain-pemain Evil Geniuses Yang kalau gak salah Sampai hari ini Masih belum dapet tim Nah Next mungkin Kita pindah dulu Dari TSM itu ke Team Secret ya Team Secret kemarin Dia udah ngumumin Beberapa pemain-pemain stay Most likely 90% stay Tapi sayang banget Nisha Salah satu pemain midlaner Favorit gue juga ya Salah satu midlaner yang mungkin Paling jago Menurut gue itu adalah Nisha ya Nisha sekarang Dia udah gak di Team Secret lagi Berarti cuma sisa Reso Zayak Papi Kristalis Nah Akhirnya udah ada Penggantinya Nisha Yaitu Boom Cukup menarik Dia ngebawain Boom Dari Gaming Gladiators Juga sih Dan kalau ngeliat Performance Gaming Gladiators Kemarin-kemarin Itu juga gue rasa Gue setuju banget Kalau misalkan Boom Masuk ke yang namanya Team Secret Dia bakalan Ngasih kita warna baru Since Nisha udah lama banget Juga sama Team Secret 4 tahun ya Lu bayangin So dia bakalan pindah Sekarang udah gak di Team Secret Dan Boom Gue rasa pilihan yang menarik banget Bagus Gaming Gladiators Boom Mainnya bagus Dan sebagai salah-salah Midliner yang solid juga So Mungkin gue lebih penasaran Kemana nanti Nisha Apakah Apa mungkin Ekspektasi gue sih Kayaknya Mungkin aja Liquid Kayaknya asik Kalau dia Ke Team Liquid gitu Nah Lanjut ini gue mau bahas Yang namanya Meta Shifting Lebih karna untuk nanti Di Januari 2023 Si Valorant Nah Kita itu kan kemarin Ngeliat berita yang namanya Split bakalan balik Dan itu adalah sebuah rotasi map ya Itu sistem yang diimplementasikan Si Valorant Sejak Juni Kalau gak salah Karena Split itu kemarin dihapus Pas bulan Juni 2023 So sekarang Split dikabarkan bakalan balik Tapi lebih tepatnya Seinget gue kalau gak salah ya Itu adalah Januari 2023 Nah split balik ini Itu bakalan ada dua map Ternyata yang nanti Bakalan di temporary remove lagi Yaitu ada bind dan juga breeze Nah Mungkin aja karena Ada dua map yang dihapus Kita mungkin bakalan expect Nanti datengin satu map baru Karena kan kemarin Udah ada release agent baru Bener gak sih Agent baru Dan nanti bakalan ada map baru So gue rasa Kan polanya gitu terus tuh Agent map Agent map Jadi setelah agent Gue rasa kita bakalan Release ada map baru Since mengingat ada bind juga Dan breeze karena mereka Yang dihilangin gitu Terus mereka mau yang namanya Nahan map poolnya Di angka yang pasti Itu berarti berapa tuh Enam atau tujuh map gitu Gue lupa Berarti kan ada dua tuh Yang dihilangin Nah menariknya adalah Nanti bagaimana kita ngeliat Tim-tim apa aja Atau siapa Tim yang terdampak Dengan kembalinya split Dan hilangnya bind Dan juga breeze ini Expectasikan karena Nanti bakalan ada Kick off turnamen ya kan 30 tim terbaik dari seluruh dunia Itu main gitu Nah menarik tentunya Nanti bagaimana ngeliat tim-tim Yang mungkin punya Pick rate-pick rate Split itu bagus Jaman dulu ya Kayak 100 Thief sama Exet Yang juga bagus banget Main di splitnya Terus tim-tim yang punya Attacking sided Dan sekarang split mungkin Jauh lebih balance Dengan beberapa perubahannya Nanti mungkin menarik Kita ngeliat bagaimana Beberapa tim ini Punya pendekatan Kayak apa Ke split gitu ya kan Mengingat kayaknya Mungkin lu pada udah kangen juga Ngeliat yang namanya Pro player main di split Nah terus Tim-tim apa juga Nanti yang bakalan terdampak Ngingat ilangnya Bind sama breeze ini ya kan Apa yang harus mereka lakukan Terutama beberapa tim Mungkin kayak di RX Yang bagus banget Main di breeze-nya So beberapa tim juga Kayak optik ya kan Terutama yang Paling gue inget Itu kayaknya optik Yang bagus banget Main di bindnya Kayak yay gitu ya kan Marv itu bagus banget Main di bindnya Dan tentunya juga Bagaimana nanti Orang-orang ini Pro play ini Terdampak dengan Nerve chamber Yang cukup bikin Komunitas kaget ya kan Karena chamber itu Potensi terbesarnya adalah Dia tuh first pick First blood gitu ya kan Jadi dengan beberapa Nerve chamber Terutama dari Rendezvous A And Rendezvous C juga Lo bisa lihat Nanti bagaimana mungkin Tim-tim ini Beradaptasi akan hal tersebut So ini sebuah meta shifting Menurut gue gini banget Dengan pengumuman Chamber di nerf Terus beberapa ada perubahan Juga dari senjata Ke aspecter Yang gue rasa nanti Bakalan ngebawain Kita dinamika baru Dan Karena ngeliat valorant Di 2022 Rasanya Cukup dinamis juga So 2023 Mungkin Kita ekspektasi Bakalan jauh Lebih dinamis Daripada yang sekarang Nah Paling terakhir Gue mau bawain Dari yang namanya Evil Genesis Lebih tepatnya Untuk tim LCS Atau League of Legends Championship Series Nah kemarin itu Sempet ada tuduhan Dari salah satu Gue lupa Dia ini streamer Atau apa Yang ngebacahin Sebuah message Dari Danny Danny ini bisa dibilang Eddie Carey juga Dari Evil Genesis Yang sekarang lagi rehat Atau step down Gue lupa Tapi yang pasti Lagi gak main Seinget gue Tapi yang pasti Yang namanya Pesan tersebut itu Ditunjukkan Sebagai sebuah Tuduhan Kepada Evil Genesis Dimana Evil Genesis Ini kesannya Kayak anjing banget Kepada para pemain Termasuk beberapa Staffnya mereka Yang ada di LCS So hal tersebut Dijelasin sebenernya Sama si Danny Karena Sempet ada juga Beberapa coach Lebih tepatnya Coach bot lane Kalau gak salah Yang dipecat Karena dia itu Ngedefense si Danny Dan mau ngelapor Atau ngomong ke LCS Player Association Atau LCSPA League of Legends Championship Series Player Association Untuk melaporkan Hal tersebut Tapi udah keburu Dipecat katanya Sama Evil Genesis Nah Ternyata Akhir jadi ketahui Pesan tersebut Datang Melarui DM Instagram Itu adalah pesan Yang dituliskan Sama adiknya si Danny Karena Danny Sebenernya kayaknya Kagak mau nyari masalah Akhirnya setelah Tuduhan tersebut Tentunya Evil Genesis Langsung Melakukan PR movement Dengan Mengatakan bahwa Tidak Itu tuduhan itu Tidak benar Tentu saja Tidak benar Dan Dia Sayang banget Menurut gue Nggak bisa Ngebuka beberapa Data yang mungkin Terkait sama legal Dan lain-lain Tapi yang pasti Respect mengenai hal tersebut Karena hal tersebut Yang mungkin bisa dibuka Ke publik Tapi mereka Di November Back in November itu Mereka ngebanguin Yang namanya Third party Mungkin bisa dikatakan Untuk Menginvestigasi Hal ini Menginvestigasi Lebih ke arah LCS nya LCS team mereka LCS group mereka Untuk yang namanya Ngeliat Ada hal aneh apa Sebenarnya disana Ada yang salah Atau enggak Gitu Menai hal ini Nah sebenernya Berita ini tuh Udah cukup lama juga Sekitar mungkin Dari minggu lalu Atau minggu ini Tapi yang pasti Itu sebuah hal yang cukup menarik Untuk gue bahas Karena Kalau kita ingat-ingat Daini ini Step down nya itu Karena dia masalah Yang namanya Kutus ya Masalah mental Seingat gue Dia step down Dan hal ini keluar Setelah dia step down Jadi agak sedikit Aneh dan Why Karena statement nya Dari Virginia Dia ngasih Step down Ke arah Dending Dan gak masalah Sama sekali So gue rasa itu aja Mungkin dari lazy news Gue di minggu ini Komen berita menarik Di bawah Berita menarik Di bawah Ya kan Komen pendapat lo Gue rasa fearless Yang paling apes Di minggu ini So Gue rasa itu aja Mungkin Menuju akhir tahun ini Berita agak sedikit sepi Berita juga gue Jadi tadi agak sedikit Nge-gulik juga Karena Lagi masa off season juga So Gue rasa itu aja Jangan lupa untuk Like share dan subscribe Kalau suka sama konten gue kali ini Dan Bisa follow kita di instagram Yaitu di Adelizie Esports Untuk kalian yang mungkin Mau dapetin daily update Konten dari kita juga Via sosmed Via instagram Bisa follow kita di Adelizie Esports Dan instagram Bungu pribadi di At Joshua Rinalta.ce So thank you semuanya Yang udah nonton sampai akhir Dan yang udah beli tiket G2J Ini waktunya udah deket banget Seminggu Bahkan mungkin 6 hari Ketika video ini naik So see you semuanya Di Z2G Di The Lazy Game Awards Dan yang mau voting Masih bisa Voting linknya ada di deskripsi Kita votingin namanya Nominasi Esports Dan juga game favorit Di 2022 And see you guys On another video Joshua signing out Keep lazy Stay competitive And bye bye guys Sub indo by broth3rmax